Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are going to talk about Haqidah Akhlak Before we continue, let's start our lesson by reciting Surah Al-Fatihah Al-Fatihah Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Haqidah Akhlak kelas 5 M.I.M. Arif N.U. Sunan Derajat Lamongan Tentang bab 1 Memohon pertolongan Allah SWT dengan kalimat tayyibah hawkola Memohon pertolongan Allah SWT dengan kalimat tayyibah hawkola Oke, tujuan belajar kita kali ini Kita akan belajar tentang Hawkola Yang pertama, mengenal kalimat tayyibah hawkola Mengucapkan kalimat tayyibah hawkola Waktu mengucapkan kalimat tayyibah hawkola Dan yang terakhir, hikmah mengucapkan kalimat tayyibah hawkola Baik anak-anak, sudah siap belajar? Oke, perhatikan gambar berikut ini Apa aktivitas yang ditunjukkan pada gambar? Kira-kira apa ya? Bagaimana sikapmu sebagai seorang anak ketika berangkat ke madrasa? Sudahkah kalian melakukannya? Yang terakhir, lafalkan doa keluar rumah Bisa? Oke Baik anak-anak, pada materi di kelas sebelumnya Anak-anak sudah mempelajari apa sih kalimat tayyibah itu? Apa ya? Iya, kalimat tayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir Maka hendaklah ia berkata baik dan hendaklah ia iam Hadis riwayat mutafak ale Kalimat tayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik Yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah SWT Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat tayyibah dalam kehidupan sehari-hari Baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia Dengan disukai oleh lingkungan sekitar maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi Lafal dari kalimat tayyibah hawkolah yaitu La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Kita lafalkan sekali lagi La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Yang biasa senantiasa kita baca setiap keluar rumah Apa artinya? Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT yang maha tinggi dan maha agung Kapan waktu mengucapkan kalimat tayyibah hawkolah? Yang pertama apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini Seperti di timpa penyakit saat ini ya anak-anak Terkena musibah banjir Kita harus mengucapkan kalimat tayyibah hawkolah Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita Hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut Karena sesungguhnya Allah SWT adalah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya Yang kedua ketika mendengar seruan azan Orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat mu'adzin Kecuali ketika sampai pada lafat Bila mu'adzin mengumandangkan dua kalimat tersebut Maka kita menjawabnya dengan kalimat hawkolah Yang ketiga ketika meminta pertolongan kepada Allah SWT Ketika berzikir kita sangat dianjurkan membeda kalimat tayyibah hawkolah Saat ingin meminta pertolongan kepada Allah SWT Nah selanjutnya ikmah mengucapkan kalimat tayyibah hawkolah Yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa Sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah SWT Dengan mengucapkan kalimat tayyibah Yang kedua yaitu merupakan salah satu amal sholah yang berpahala abadi Yang ketiga sebagai harta simpanan di syurga Mau anak-anak punya simpanan harta di syurga? Oke makanya harus diperbanyak membaca hawkolah Yang keempat menghilangkan kesusahan Kalau kita lagi merasa kesusahan di masa pandemi seperti ini Sebaiknya kita memperbanyak Yang kelima mempercepat datangnya rizki Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang lambat atas rizkinya Maka hendalah ia memperbanyak Mengucapkanlah hawkolah Yang keenam merupakan tanaman di syurga Pada malam Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim AS Kemudian dia berkata Wahai Muhammad Perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di syurga Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas Maka Nabi Muhammad SAW bertanya Apa itu tanaman di syurga? Nabi Ibrahim menjawab Dan yang terakhir termasuk salah satu pintu syurga Rasulullah SAW bersabda Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu syurga? Ya tentu saja beliau bersabda Ya'ni ucapkanlah Hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Alhamdulillah anak-anak Kita sudah belajar tentang kalimat toyibah Waktu mengucapkan dan hikmah mengucapkan kalimat toyibah Hawkola Hikmah dari pelajaran ini Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu'an berkata Barang siapa mengucapkan la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Maka sungguh ia telah berserah diri sepenuhnya Dan kalimat itu akan menjadi harta simpanan baginya di syurga Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan Rajin belajar, sholat lima waktu, dan jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak Selalu berdoa kepada Allah Semoga pandemi segera berakhir Kita akhiri materi pelajaran kita dengan doa akhir majlis Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ila ila anta nastaufiruka wa natubu ilaik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih